Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat Ijinkan kami dari Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat Menyampaikan update COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Selasa 9 Juni 2020 Hari ini semua laboratorium kita mengirimkan hasil Laboratorium PCR, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Sakit Universitas Mataram dan Science Technopark Sumbawa Serta Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Kota Mataram Mengirimkan sejumlah 430 sampel Dari hasil pemeriksaannya, 396 sampel adalah negatif 7 sampel hasil evaluasi pasien yang dirawat dan masih positif Hari ini terkonfirmasi 27 kasus positif baru Yang berasal dari Kota Matus 57 sampel Dari hasil tracing kontak Petugas Kesehatan dan tim Kugus Tugas yang ada di Kabupaten, Kota, Kecamatan maupun Desa Hari ini ada pertambahan sebanyak 100 orang pelaku perjalanan tanpa gejala Sehingga semua total adalah 61.907 orang Dan yang masih dalam karantina mandiri Sejumlah 1.926 atau 3,1% Orang tanpa gejala yang berhasil ditemukan pada hari ini adalah 250 orang Sehingga total orang tanpa gejala yang tercatat adalah 8.730 orang Dan yang masih dalam pemantauan sejumlah 2.957 atau 33,8% Jumlah orang dalam pemantauan hari ini bertambah 21 orang Sehingga total menjadi 6.193 orang Dan yang masih dalam pemantauan adalah 447 orang atau 7,2% Sementara pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 26 orang Sehingga total menjadi 1.532 orang Dan yang masih berada di rumah sakit ataupun di karantina terpadu Dalam pengawasan sejumlah 676 orang atau 44,1% Sehingga bila kita melihat jumlah yang bertambah Maka harus ada yang sembuh Ataupun yang meninggal Tetapi sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa catatan Yang kami dapatkan hari ini Adanya SE nomor 7 Tahun 2020 dari Kugus Tugas Pusat Yang menyatakan bahwa orang yang berpergian Dalam kewilayahan atau keluar wilayah Baik itu provinsi, kabupaten, kota Wajib mempunyai hasil pemeriksaan Bisa PCR atau pemeriksaan swab Bisa juga dari rapid diagnosis test Atau RDT Bapak ibu sekalian Bila bapak ibu akan berpergian Maka bapak ibu akan mendatangi Sarana kesehatan Yang melakukan pemeriksaan Kepada calon pelaku perjalanan Maka bapak ibu Apabila perjalanan bapak ibu harus tertunda Karena mungkin hasil rapid diagnosis testnya positif Atau reaktif Atau hasil swabnya positif Maka kami menganjurkan bapak ibu dapat menerima Keadaan ini Karena ada aturan yang berlaku Bahwa orang-orang yang melakukan pemalsuan Terhadap surat perjalanan Agar dapat melakukan perjalanan Ada hukuman yang menanti Daripada bapak ibu berupaya Dengan segala cara Untuk Melaksanakan keinginan berjalan Atau melakukan perjalanan Sebaiknya bapak ibu dapat menerima Bahwa memang Bapak ibu karena Sesuatu dan lain hal Termasuk di dalamnya Karena hasil pemeriksaan yang menunjukkan bapak ibu Reaktif atau positif Bapak ibu harus menunda perjalanan Bapak ibu tidak sendiri Kami mencatat banyak Calon-calon pelaku perjalanan Di NTB ini Yang harus menunda perjalanan mereka Karena Hasil Swab yang positif Atau hasil Rapid test yang reaktif Dan alhamdulillah Mereka Ikhlas menerima Mereka sekarang berada dalam perawatan Rumah sakit-rumah sakit tunjukkan Atau rumah sakit darurat Di Nusa Tenggara Parat Menunjukkan perbaikan Dan tetap gembira Menanti saatnya Mereka bisa Kembali ke kota masing-masing Setelah dinyatakan sembuh Melalui pemeriksaan Swab Dua kali negatif Ini kita lakukan Untuk memutus Mata rantai penularan Baik kepada keluarga Di rumah Ataupun kepada teman Perjalanan Bapak ibu Bapak ibu Warga NTB Yang berbahagia Hari ini Kita semua ikut Merasakan kebahagiaan Dari pasien-pasien yang sembuh Karena hari ini Mencapai rekor Dari Bulan Maret Kita merawat pasien Hari inilah Jumlah pasien sembuh tertinggi Yaitu 76 orang Jauh di atas Angka positif Yang hari ini 27 orang Mereka berasal 11 hari Sebelum akhirnya Kembali bekerja Di sarana-sarana kesehatan Melayani Masyarakat Yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Dengan sembuhnya 66 orang Tenaga kesehatan Pada hari ini Maka Total 115 Tenaga kesehatan Yang kemarin positif Sudah dinyatakan sembuh Berkat doa Bapak ibu Warga NTB Yang tercinta Mereka bisa Menjalani Masa Perawatan Dengan baik Dan Dapat sembuh Dengan cepat Sehingga Tinggal Meneruskan Masa isolasi Mandiri 14 hari Agar bisa Segera Pulih Dengan Dengan Sembuhnya 76 orang Pada hari ini Maka total Kesembuhan Adalah Sejumlah 485 orang Atau 56,9% Dari Semua Pasien Yang ada Hari ini Hari ini Kita masih Menerima Kabar Duka Dari Kota Mataram Dan Lombok Barat Karena Tiga orang Pasien Telah Dinyatakan Meninggal Dunia Dalam Keadaan Status Konfirmasi Positif COVID-19 Satu Pasien Dari Mataram Dua orang Pasien Dari Lombok Barat Dengan Demikian Total Yang meninggal Menjadi 29 Orang Atau 3,2% Dari Jumlah Yang Kita Rawat Dengan Adanya Pasien Yang Sembuh Dan Meninggal Pada hari ini Masih Ada 343 Orang Pasien Yang Dirawat Di Rumah Sakit Rujukan Dan Rumah Sakit Darurat Di Seluruh Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu Warga Nusa Tenggara Barat Yang Cinta Tidak Lelah-lelahnya Kami Mengingatkan Masyarakat NTP Untuk Dapat Berperan Aktif Memutus Mata Rantai Penularan COVID-19 Dengan Melaksanakan Protokol Kesehatan COVID-19 Secara Disiplin Disiplin Menggunakan Masker Disiplin Mencuci Tangan Pakai Sabun Di bawah Air Mengalir Selama 20-40 Detik Bila Selesai Melakukan Kegiatan Apapun Bila Tidak Ada Air Mengalir Gunakan Hand Sanitizer Disiplin Menjaga Jarak Dengan Sesama Dan Menjauhi Kerumunan Atau Keramaian Karena Disana Bapak Ibu Mempunyai Risiko Tertular COVID-19 Menguatkan Daya tahan Tubuh Masing-masing Dengan Makan 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 Yang Bergizi Istirahat Yang Cukup Olahraga Teratur Dan Jangan Lupa Kelola Stres Saat Ini Dengan Keharusan Bekerja Dari Rumah Dengan Pembatasan Kita Keluar Dengan Keterbatasan Simpul-simpul Ekonomi Wajar Bila Banyak Orang Yang Merasa Tertekan Atau Cemas Dibayang Bayangi Penularan COVID-19 Untuk Itu Bapak Ibu Harus Dapat Meredakan Kecemasan Itu Bersama Keluarga Mari Kita Kelola Stres Sehingga Tidak Menyebabkan Imunitas Bapak Ibu Turun Dengan Imunitas Yang Turun Risiko Terpular COVID-19 Akan Menjadi Lebih Mudah Terakhir Adalah Mengelola Penyakit Penyakit Komorbid Tiga Pasien Kita Yang Meninggal Saat Ini Adalah Pasien Yang Berasal Dari Kelompok Usia Rentan Yaitu Di Atas 50 Tahun Dan Mempunyai Penyakit Penyakit Atau Komorbid Maka Daripada Itu Bapak Ibu Yang Mempunyai Penyakit Hipertensi Jantung Diabetes Melitus Ginjang Ataupun Penyakit Penyakit Keganasan Bapak Ibu Adalah Orang Dengan Resiko Tinggi Berapapun Usianya Orang Yang Dengan Penyakit Komorbid Baik Dia Usia Mudah Produktif Maupun Usia Lansia Tetap Merupakan Orang Yang Sangat Berisiko Tinggi Jangan Keluar Rumah Tetaplah Istiqomah Berada Di Rumah Menjalani Masa-masa Pandemi Covid Ini Agar Bapak Ibu Terhindar Dari Proses Penularan Covid 19 Dan Satu lagi Dari Semua Hal Di Protokol Kesehatan Covid 19 Adalah Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Menjaga Sanitasi Lingkungan Dengan Melakukan Desinfeksi Lingkungan Secara Teratur Minum Air Yang Memang Layak Minum Buang Air Besar Di Tempatnya Itu Adalah Perilaku Hidup Bersih Yang Sehat Yang Bisa Menguatkan Daya Tahan Bapak Ibu Dan Menghindarkan Bapak Ibu Dari Penyakit Penyakit Yang Mungkin Masuk Melalui Perilaku Hidup Yang Tidak Bersih Dan Tidak Sehat Bapak Ibu Sekalian Kita Telah Mendengarkan Kabar Bahagia Tentang Pasien Yang Sembuh Kabar Duka Dari Pasien Yang Meninggal Informasi Tentang Pasien Yang Baru Positif Kita Semua Mendoakan Semoga Pasien Pasien Yang Masih Dirawat Saat Ini Dapat Segera Sembuh Dan Terhindar Dari Berbagai Komplikasi Yang Dapat Membahayakan Mereka Dan Bapak Ibu Yang Masih Sehat Mari Tetap Kita Jaga Kesehatan Kita Jaga Jarak Jarak Yang Aman Jaga Kesehatan Kita Jauhkan Diri Dari Sumber Penularan Covid-19 Insyaallah Allah Tetap Melindungi Kita Semua Dari Berbagai Penyakit Yang Membahayakan Ini Tetap Sehat Bapak Dan Ibu Sekalian Tetap Semangat Menghadapi Pandemi Covid-19 Bersama Lawan Corona Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Indonesia Bersama Bersama Terima kasih.